Halo sahabat lestari, lama tak jumpa akhirnya kita bersuah lagi. Kali ini aku mau memberikan beberapa tip agar badan tetap fit meskipun sering naik gunung. Yang pertama yaitu olahraga. Olahraga sangatlah penting, apalagi jika kita akan melakukan pendakian. Olahraga sebaiknya dilakukan tidak hanya saat mau naik gunung saja, tetapi alangkah lebih baik jika kita melakukannya secara rutin. Hal ini dilakukan bertujuan agar fisik sudah terlatih dan nafas tidak terengah saat melakukan pendakian. Yang kedua makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah untuk hal ini pasti sudah banyak yang paham dong makanan apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh dan makanan apa saja yang tidak diperlukan oleh tubuh. Jadi makanan yang diperlukan oleh tubuh itu makanan yang seperti apa sih? Tentu saja makanan yang mengandung zat yang bermanfaat bagi tubuh seperti vitamin, asam folat, protein, karbohidrat, dan lain-lain. Dan perlu digarisbawahi, hindari makanan yang memicu reaksi kurang baik bagi tubuh seperti makanan pedas, makanan yang mengandung banyak gas, dan lain-lain. Pasti tidak maukan merasa sakit atau tidak nyaman saat naik gunung. Yang ketiga istirahat yang cukup. Nah buat kalian semua yang suka naik gunung, siapa nih yang kurang istirahat? Mulai sekarang hindari kebiasaan ini ya, karena kurang istirahat dapat mengurangi fokus dan bahkan membuat kepala merasa lebih pusing. Apalagi saat kita akan melakukan pendagian memakai kendaraan pribadi, ini sangat berbahaya. Yang terakhir, minum suplemen atau susu. Untuk tips yang terakhir ini, boleh kalian lakukan atau tidak, karena tidak semua orang terbiasa minum suplemen maupun susu. Untuk suplemen, aku saranin membeli yang sesuai anjuran dokter dan aman dikonsumsi untuk jangka panjang. Dan untuk susu, aku sendiri juga sudah menerapkannya sejak lama. Aku sejak dulu suka minum susu Etawanesia. Dan kebetulan banget nih, aku habis beli Etawanesia pas ada live. Jadi waktu live itu, pas ada flash sale kemarin, jadi aku dapat harga yang murah banget. Etawanesia ini mengandung susu kambing Etawa Premium, yang memiliki banyak kandungan kalsium dan fospor untuk tulang. Etawanesia juga mengandung daun kelor lho. Dua bahan tersebut berfungsi untuk memelihara kesehatan tubuh, terutama persendian, pernafasan, dan menambah zat gizi. Selain itu, masih banyak manfaat lainnya yang berguna bagi tubuh kita juga lho. Etawanesia ini aman dikonsumsi untuk anak usia di atas 1 tahun, remaja hingga lansia. Selain itu, aman juga untuk bumil dan busui, aman untuk penderita mah dan asam lambung, juga aman untuk penderita, hipertensi, dan darah tinggi juga lho. Oh iya, tenang aja, Etawanesia udah bepom dan halal kok. Dan buat kalian yang pengen fit juga saat naik gunung, bisa langsung nih check out Etawanesia saat live ya, biar dapet promonya juga. Nah, itu tadi 4 tips agar badan tetap fit saat mendaki versi catatan lestari. Buat kamu yang punya tips lain, bisa banget nih langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan salam lestari! Sampai jumpa di video selanjutnya!